Yang pasti pertama ya, inflasi 0,14% ini lebih rendah memang dari market konsensus dan juga perkiraan kami. Tadinya kami perkirakan 0,22% month on month ya di bulan ini. Yang kedua memang ini menunjukkan bahwa sebenarnya kalau secara seasonality ya memang November itu relatif. Paling yang menentukan inflasinya hanya dari sisi harga makanan ya. Yang ketiga adalah bahwa perlu dicatat tadi core inflationnya itu turun ke 3,08%. Ini memang kalau dilihat juga karena kontribusi dari harga emas perhiasan juga turun ya. Karena ternyata kalau kita lihat ini disebabkan oleh safe haven assetnya itu pergi ke USD lagi sekarang dibandingkan dengan emas. Nah dilihat dari ECPI atau inflasi IHK yang di bulan November ini, ini memang kita kalau lihat dengan pola ini ke depannya ya. Pola inflasi di bulan Desember yang kalau saya catat itu 3 tahun terakhir itu ada 0,42% di tahun 2016, 0,71% dan 0,62% tahun lalu. Itu rata-rata sekitar 0,58%. Jadi kalau kita pakai saja inflasi rata-rata 3 tahun terakhir di bulan Desember ya man on month, itu kemungkinan bahwa inflasi tahun ini bisa sedikit di bawah 3%. Jadi jauh lebih baik dibandingkan inflasi perkiran kami yang tadinya itu kita perkirakan di 3,4%. Artinya ini positif buat Indonesia. Kalau positif buat Indonesia tapi kalau kita lihat untuk pertumbuhan ekonomi begitu seberapa besar sebenarnya sampai dengan 2020 mendatang. Kalau kita menerau ya 2020 mendatang karena kita di 2019 ini pertumbuhan kita cukup stagnan bisa dikatakan. Untuk 2020 mendatang seperti apa? Saya rasa satu hal yang perlu dijaga ke depannya memang adalah stabilitas harga. Apalagi kalau kita lihat tahun 2020 salah satu dorongan untuk pertumbuhan ekonomi adalah bagaimana menjaga daya beli masyarakat. Terutama untuk mendorong konsumsi rumah tangga. Jadi dengan menjaga daya beli tersebut otomatis harusnya pertumbuhan dari konsumsi rumah tangga paling tidak tidak turun di tahun depan. Nah salah satu syaratnya adalah menjaga stabilitas harga yang tadi saya sampaikan. Ini tercermin juga dari nanti tingkat inflasinya. Memang tantangannya ke depan adalah bahwa ada kemungkinan kalau misalnya ada penyesuaian di administer prices atau harga-harga yang diatur pemerintah. Misalnya ada kenaikan kita melihat memang ada potensi bahwa inflasi bisa lebih tinggi dari posisi tahun ini. Kalau kita forecastnya memang di 3,5% tahun depan. Namun kalau kita taruh 3,5% itu memang masih ada di range targetnya Bank Indonesia. Jadi masih relatif aman kita lihat. Nah kalau kita lihat bahwa inflasi November ini secara man-on-man juga 0,14% dibawa konsensus 0,22%. Berarti bisa dikatakan stabilitas dari tentunya daya beli masyarakat masih tetap terjaga. Kuncinya sebenarnya ada di bagaimana pemerintah menjaga distribusi dari bahan makanan. Tadi Pak Kepala BPS misalnya menyebutkan bahwa makanan, saya catat bahan makanan dan sandang ini memang salah satu faktor kunci. Kalau kita lihat untuk volatilitas tingkat inflasi. Jadi kuncinya ke depan adalah bagaimana tetap menjaga distribusi suplai dari bahan pangan. Ini yang bisa menjaga inflasi bisa tetap rendah. Kalau kita lihat juga bagaimana tahun depan itu tantangannya kemungkinan. Kalau kita lihat ada faktor dampak Eldino misalnya sedikit kekeringan. Nah itu yang bisa berdampak kepada kenaikan harga bahan pangan. Tapi ini bisa diatasi dengan bagaimana kita melakukan distribusi dan perbaikan infrastruktur yang sudah dilakukan oleh pemerintah di tahun-tahun sebelumnya.